Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Winila Uderaja Dengan NPM 0330 2111035 Saya perwakilan dari kelompok 1 Ingin menjabarkan materi kami Dengan tema prinsip-prinsip perkembangan Ciri-ciri perkembangan Menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur Sehingga terjadi pola-pola perkembangan yang sistematis Atas dasar itu Maka para ahli merumuskan prinsip-prinsip perkembangan Prinsip-prinsip perkembangan itu Kadang-kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan Beberapa prinsip itu adalah sebagai berikut 1. Perkembangan fungsi-fungsi jasmani dan fungsi-fungsi rohani Berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh Atau integral Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan organis Atau fungsional Mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya Prinsip ini mengandung maksud bahwa Perkembangan antara sejumlah anak tidak kelas sama Belum tentu sama pula tingkat perkembangannya yang dicapai pada suatu saat tertentu Baik pola perkembangan seluruhnya maupun dalam aspek tertentu dari perkembangan itu 2. Perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya Kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat Atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu 3. Proses perkembangan itu mengikuti pula tertentu Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan Kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap Sesuai dengan perkembangan itu sendiri Misalnya, perkembangan kecakapan berjalan Dimulai dengan berdiri sambil berpegangan Selanjutnya berdiri tanpa berpegangan Melangkah sambil jatuh Sampai melangkah dan berjalan seperti biasa 4. Proses perkembangan berlangsung secara kesinambungan Dengan prinsip ini Berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang lalu Merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya 5. Antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain Saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna Dengan prinsip ini Maka dapat dicontohkan bahwa perkembangan Kesanggupan berjalan akan berkolerasi Dengan perkembangan dan pertumbuhan Otot-otot, saraf-saraf, tulang-tulang kaki, dan sebagainya Prinsip ini dipandang sebagai hukum kolerasi perkembangan 6. Perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum Menuju pola-pola yang bersifat khusus Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa Perkembangan bermula dari globalisasi Yang dengan dimulai proses berangsur-angsur Semakin muncul perincian-perincian yang semak beraneka ragam Menurut Harlock 1991 Ada tujuh prinsip perkembangan yaitu Satu, adanya perubahan manusia tidak pernah dalam kiraan statis Dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan Mulai pertama, pembuahan hingga kematian tiba Dua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya Akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan yaitu Terbentuknya karakteristik yang secara potensial Telah ada pada individu yang berasal dari warisan geneuk individu Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan dalam perkembangan motorik Akan mengikuti hukum ceplaut kaul Yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh Dari kepala ke kaki Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama Terjadi di bagian kepala, badan, dan terakhir kaki Kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan Karakteristik tertentu dalam perkembangan fisik maupun mental Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari suatu tahap Menuju tahap berikutnya Bayi berdiri sebelum dapat berjalan Menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat Pola perkembangan ini tidak akan berubah Sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan Yang keenam Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan Walaupun roda perkembangan sama bagi semua anak Setiap anak akan mengikuti pola dapat diramalkan Dengan cara dan kecepatan sendiri Beberapa anak berkembang dengan lancar Bertahap langkah demi langkah Yang ketujuh Perkembangan memiliki bahaya yang potensial Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus Pada setiap usia Mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain Dari lingkungan dan diri anak sendiri Dari urean di atas dapat disimpulkan bahwa Perkembangan itu memiliki prinsip-prinsip Yang menggambarkan secara umum Prinsip-prinsip itu secara umum Menggambarkan bahwa proses perkembangan itu Terjadi secara teratur Sitematik Bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba Serta dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu Kemudian Dijelaskan juga dalam prinsip perkembangan Peserta didik Bahwa individu mengalami perkembangan Yang berbeda dengan individu lainnya Dan terjadi secara Diferensiasi dan integrasi Itulah hasil dari Kelompok kami Dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih